Presiden terpilih Republik Indonesia 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto mengumpulkan tim hukumnya usai sidang putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Pertemuan dengan tim hukumnya itu digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan pada selasa 23 April 2024 petang. Prabowo mengatakan sekarang waktunya bersatu kembali usai Pilpres 2024. Diketahui MK memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu pasangan Capres-Copres nomor urus 1 Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar Amin, dan nomor urus 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan pada Senin 22 April 2024. Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum, antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Cokowi Dodo, serta pelanggaran prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto Gibra Raka Bumeraka sebagai Capres-Cawapres. Setelah putusan itu, pada Rabu 24 April 2024, KPU RI akan menetapkan Prabowo Subianto Gibra Raka Bumeraka sebagai Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.